Jet tempur F-16 Amerika Serikat merupakan pesawat yang paling diinginkan oleh Ukraina. Negara itu yakin hadirnya F-16 mampu membuat kemajuan signifikan dalam melawan Rusia. Pada Maret lalu, Amerika Serikat memberi sinyal akan mengirimkan jet tersebut ke Ukraina sebagai bentuk dukungan terhadap GIF. Namun, pengiriman tak langsung dilakukan oleh Pentagon, melainkan lewat negara-negara NATO yang ada di Eropa. Selain itu, Amerika Serikat juga berjanji melatih ular Ukraina untuk menerbangkan F-16. Namun Pentagon sendiri malah tak yakin pesawat tempurnya mampu membuat kemajuan signifikan di Ukraina. Penasihat Kamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan, jumlah F-16 yang dikirim belum mampu mengimbangi kekuatan udara Rusia. Pasalnya, Moskow diperkirakan memiliki 800 jet generasi keempat dan kelima. Sullivan mengatakan, sederet pesawat tempur canggih itu belum dikerahkan semuanya ke medan perang. Hal senada juga disampaikan Kepala Staff Gabungan Amerika Serikat, General Mark Milley. Ia menyebut, Washington tak sanggup mencukupi kebutuhan F-16 dalam jumlah banyak ke Ukraina. Selain itu, Milley juga mengungkap kendala yang dialami GIF jika pesawat itu benar-benar dikirim. Pertama, pelatihan pilot akan memakan waktu hingga bertahun-tahun. Kemudian, diperlukan dana besar untuk bisa menyediakan F-16 yang cukup untuk menyamai armada udara Rusia.